Halo teman-teman, selamat datang di video saya, hari ini saya ingin berbagi bagi anda mengenai kemampuan negatif media sosial Pertama sekali, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Satu dari komunikasi digital yang paling populer adalah media sosial Di era hari ini, orang-orang pasti terkenal dengan media sosial Apakah anda memiliki Facebook, TikTok, Twitter, atau Instagram? Saya pikir hampir semua orang di sini mempunyai media sosial Media sosial membuat hidup kita lebih mudah Namun, melalui kemampuan media sosial Sejujurnya, ada banyak kemampuan yang buruk dari ini Apa itu? Yang pertama adalah kemampuan Ini berarti kita memiliki kemampuan dalam diri kita Kemudian, bagaimana media sosial membuat kita kemampuan? Itu disebabkan kemampuan di media sosial Semua dari kami di sini mempunyai High Glide Reels High Glide Reels menunjukkan kemampuan terbaik dari orang-orang di media sosial Semua orang selalu ingin menunjukkan kemampuan, kelihatan terbaik, dan hari yang luar biasa Ada banyak kemampuan dan kemampuan yang berhasil Yang membuat kita selalu berkompat dengan kemampuan kita Atau di luar biasa dengan orang-orang yang berkata Kemampuan terbaik dari komparisannya antara diri kita dan orang yang kita ikuti Yang kedua, kami mempunyai kemampuan dan mesin yang membuatnya sangat ambigus Kami pasti memperlukan dan memperangkannya Tidak dapat mengekspresi diri kita sendiri dan mengkomunikasi saat kita bergerak Ambigus memperlukan kita Itu karena kita tidak dapat melihat ekspresi orang yang kita berbicara Apakah saya membuat kemampuan? Apakah dia marah? Apakah dia tidak berinteresan dalam topik yang kita berbicara tentang? Pertanyaan ini terlalu berlaku dalam kemampuan kita Yang tentu saja membuat kita mempertimbangkan Terutama, kami sebagai produk Kita selalu berharap bahwa perkara yang kita berposting akan mendapatkan banyak kemampuan Dan jika tidak mendapatkan kemampuan, kami tentu saja memperlukan kemampuan Apakah Anda tahu bagaimana ini akan berakhir? Kami tidak akan mengupload apa-apa Karena kami takutnya akan mendapatkan kemampuan Kami akan merasakan diri kita sendiri, berat, terlalu banyak, dan hal-hal lain Ini tentu saja mempunyai kemampuan negatif pada kemampuan kita Jadi, bagaimana kita bisa melakukan lebih baik? Ini mulai dari pikiran kita Semuanya berlaku pada waktu dan tempat yang berbeda Ya, itu benar Kita harus merasakan bahwa perjalanan orang dalam hidup berbeda Pada tahun 20, mungkin kita mencoba mendapatkan kemampuan akademik Sehingga ada orang lain yang memulai karir atau bahkan berkahwin Jadi, perjalanan hidup juga berbeda dan kita tidak perlu mengecewakan bahwa Setelah menjadi sibuk berpikir tentang kehidupan orang lain Anda lebih baik fokus pada perjalanan hidup Anda Semuanya di media sosial tidak benar Jadi, Anda harus mengikuti kemampuan orang lain yang baik untuk Anda Jangan merasa jelas, tapi Anda bisa menggunakannya sebagai motivasi diri untuk bergerak dan menjadi lebih baik Orang-orang biasanya tidak bisa mengikuti kemampuan mereka Sehingga mengikuti media sosial Jadi, kita seorang pelajar yang berbeda di media sosial untuk membuat kemampuan kita lebih baik Saya pikir kita membutuhkan strategi preventif Jadi, ketika kita mempunyai hari yang kurang, kita tidak akan mendapatkan kemampuan dan tidak akan mendapatkan kemampuan Contohnya, kita bisa mengenai masalah yang kita punya dan menurutkan apa yang kita berbicara Kemudian, kita bisa memilih apa yang kita ingin melihat dan menurutkan kemampuan yang tidak akan mendapatkan kemampuan kita Yang sering membuat kita merasa rendah dan tidak akan mendapatkan kemampuan kita Kita bisa mulai dari menurutkan apa yang kita suka dan tidak membutuhkan kemampuan dari orang Kita hanya membagikan kemampuan yang terbaik Dan saya pikir media sosial tidak akan menghentikan kemampuan Anda jika kita bisa mengkontrol kemampuan kita Oke teman-teman, itu saja dari saya Terima kasih telah menonton Dan jangan lupa untuk memberikan like, comment, dan subscribe channel ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 bye